Salam Sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat bergemar di channel ini Ringkas tapi padat Tiada harapan Najib Razak dapat pengampunan awal Ah, itulah dia pembuka bicara Macam mana dia dapat pengampunan awal? Sebab ikut rasional Dia ada empat lagi kes mahkamah Empat lagi kes mahkamah Katakanlah Najib Razak Diampuni untuk kes SRC Manakala Kita semua tahu Maci-maci di tepi pantai pun tahu Bahawa Najib Razak Masih ada empat lagi kes mahkamah Kalau Najib dapatlah pengampunan Untuk kes SRC ini Ah, penatlah di Pertuan Agung kali ini Janganlah kasih penatnya di Pertuan Agung Ampun tuanku Takkan dia nak ampunkan lagi empat lagi Ah, jadi Ada satu artikel yang memang sangat-sangat betul Dan saya sangat setuju Tuan-tuan dan perempuan Daripada Sabudin Usin Dotcom Dotnet Sabudin Dotcom Dotnet Ya Tuan-tuan dan perempuan Sebenarnya untuk Najib Razak Mendapatkan pengampunan ini Bukan daripada Seri Paduka Baginda Di Pertuan Agung Sahaja Tetapi perlu ada Lembaga pengampunan Yang perlu dihadapi Lembaga pengampunan ini Terdiri daripada Beberapa orang individu Yang sangat penting Termasuk Perdana Menteri Lepas itu Kepeguam Negara Lepas itu Satu lagi adalah Menteri Di mana Najib Razak Telah melakukan Kesalahan itu Tuan-tuan dan perempuan Yang dihormati sekalian Jadi Jangan risau Atau bimbang Dengan pempailan Petition itu Ia tidak menggambarkan Pengampunan Akan diberikan Dalam waktu terdekat ini Atau dalam Erti kata lain Najib bakal dibebaskan Tak lama lagi Kita tahu Najib Razak Sudah memberikan Petition Pengampunan Kepada Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agung Dan macik-macik Di kampung-kampung Yang tak tahu Apa-apa Kesian jugalah Seperti Diakinkan Bahawa apabila Bagi Petition itu Oh Dapat pengampunan Belum tentu Belum tentu Tuan-tuan dan perempuan Malahan Pada pendapat saya Mereka Sebenarnya Salah langkah Betul-betul Salah langkah Kerana apa Ini seolah-olah Cuba menggambarkan Bahawa Mereka boleh Menggunakan Sewenang-wenangnya Kuasa yang ada Pada Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agung Mungkin sebab itu Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agung Dalam titahnya Kemarin Baginda Berkata Pengampunan Tidak boleh Diberikan Dengan Sewenang-wenangnya Mungkinkah Ini dimaksudkan Dengan pengampunan Najib Rasa Secara Logiknya Dan Simple Simple Matematik Simple Thinking Itu ditujukan Kepada orang Yang sedang Memohon Pengampunan Sekarang Tuan-tuan Dan Puan-puan Peruntukan Perlembagaan Menetapkan Begitu Iaitu Jika ingin Memohon Pengampunan Diraja Bagi mengelak Status Ahli Parlimen Terlucut Ia hendak Dilakukan Dalam tempoh 14 hari Sebab itu Najib Razak Buat minta Pengampunan Secepat mungkin Untuk Mengekalkan Dia Sebagai Ahli Parlimen Dan Bukan Untuk Dilepaskan Daripada Penjara Teng Deng Deng Berkaitan Denkes Najib Secara Khususnya Memberi Pengampunan Diraja Dalam Waktu Terdekat Turut Terhalang Macik-macik Pacik-pacik Kenapa Faham Undang-undang Malaysia Tidak Macam Undang-undang Di rumah Saya Bukan Hari ini Saya marah Anak Saya Besok Saya sudah Ampuni Bukan Macam Begitu Undang-undang Di Untuk Berkenaan Dengan Kes Najib Ini Pengampunan Diraja Pada Waktu Terdekat Ini Terhalang Kerana Beliau Masih Lagi Mempunyai Empat Kes Yang Sedang Dibicara Empat Kes Itu Adalah 2.3 Bilion Penyelewengan Dana 1MDB Pertama Nombor Dua Salah Guna Kuasa Yang Meminda Audit Laporan Audit Ketiga Pecah Amanah Kepada Harta Kerajaan Malaysia Berbenilai 6 Bilion Wah Banyaknya 6.6 Bilion Berkaitan Dengan Bayaran Kepada International Petroleum Investment Company Atau IPIC Dan Yang Seterusnya Adalah Pengubahan Wang haram Yang Melibatkan Dana SRC Sebanyak 27 Juta Kita Tahu Sudah 42 Juta Masuk Penjara Jadi Ada Empat Dalam Hal Ini Bagaimana Lembaga Pengampunan Mahu Memberi Pengampunan Jika Najib Masih ada Kes Yang Belum Selesai Sebab Itu Perdana Menteri Kita Perdana Menteri Yang Bijak Dia Tidak Terus Dia pun Jadi Panik Tidak Perdana Menteri Kita Datu Ismail Sabri Yakub Adalah Perdana Menteri Yang Bijak Dia Bijak Menilai Pelan Pelan Dia Fikir Walaupun Kena Tekanan Sana Sini Kiri Kanan Atas Bawah Dia Kena Tekanan Tapi Dia Tetap Tenang 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 Jika Didapati Bersalah Lagi Selepas Ini Yang Saya Lihat Sekarang Ini Kes Najib Razak Ini Memang Berat Kepada Dia Salah Lagi Kesian Ini Pendapat Pribadilah Saya Nampak Saya Lihat Saya Analisi Satu Persatu Saksi Bukti Fakta Money Trace Semua Apa itu Investigation Kepada Forensik Kewangan Semua Menunjuk Kepada Najib Razak Mungkin Bersalah Jadi Kalau Dia Bersalah Lagi Jika Didapati Bersalah Lagi Kepada Semua Kes Yang Dihadapin Yang Empat Tadi Sedangkan Pengampunan Hukuman Berkaitan SRC International Katakanlah Sudah Diberikan Apakah Selepas Itu Lembaga Pengampunan Perlu Lagi Memberi Pengampunan Sehingga Empat Kali Lagi Pada Najib Itulah Saya Kata Tadi Penat Agung Macam Begitu Jadi Saya Setuju Ini Perkara Lawak Lawak Pula Jadinya Asik-asik Kes Najib Sejahat Tidak Diampunkan Oleh Agung Kata Sabuddin Husin Dalam Dia Punya Artikel Dan Yang Paling Rasional Ini Saya Setuju Dengan Tulisan Daripada Sabuddin Paling Rasional Lembaga Pengampunan Harus Bersidang Ialah Setelah Najib Selesai Dalam Semua Kes Mahkamah Serta Setelah Menjalani Sebagian Besar Daripada Tahun Hukuman Yang Diterimanya Atau Tuan-tuan Dan Puan-puan Sebentar Lagi Saya Akan Post Satu Lagi Video Pendedahan Bagaimana Najib Razak Boleh Bebas Dengan Cepat Ini Memang Amat Mengejutkan Kerana Ada Jalan Rupanya Untuk Najib Razak Bebas Dengan Cepat Sebelum Keempat Lagi Perbicaraan Itu Dijalankan Kalau Dia Mau Cepat Bebas Bebas Pula Kalau Dia Mau Cepat Pengampunan Maafkan Saya Kalau Dia Mau Dapat Pengampunan Segera Secepat Mungkin Daripada Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agung Dia Kena Buat Satu Perkara Yang Sebentar Lagi Saya Kongsikan Kepada Kamu Oleh Itu Jangan Kemana Mana Kamu Terus Bersama Dalam Channel Ini Tekan Butang Subscribe Berita Berita Terbaru Daripada Channel Ini Pastinya Apakah Yang Perlu Dibuat Oleh Najib Razak Supaya Dia Boleh Cepat Dapat Memohon Pengampunan Keseluruhan Dan Seterusnya Ahli Lembaga Pengampunan Itu Dapat Bersidang Berkumpul Membuat Keputusan Sama Ada Meneruskan Penjara Najib Atau Ataupun Untuk Najib Razak Dapat Diampuni Secepat Mungkin Denyut Nadi Suara Rakyat Berkembar Di Channel Ini Kita Jumpa Lagi Bye Bye